Sempat naik, harga cabai di kota Ambon kembali turun. Tentu kabar ini sangat melegakan hati warga, terutama ibu-ibu. Diduga turunnya harga cabai di pasar disebabkan pasokan ke pasar melimpah. Di pasar Mardika serta Batu Merah kota Ambon, cabai rawit sebelumnya dijual di kisaran 80 ribu rupiah per kilogram, kini turun menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Cabai keriting juga turun di kisaran 50 ribu rupiah per kilogram, dari 70 ribu rupiah sampai 80 ribu rupiah per kilogram. Begitu pula harga bawang merah turun di kisaran 28 ribu rupiah per kilogram, dari 30 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan harga bumbu dapur jenis bawang putih masih stabil di kisaran 40 ribu rupiah per kilogram. Ini beli bawang berapa kilo, ibu? 2 kilo. Jadi bawang putih? 1 kilo, putih 1 kilo. Bagaimana harganya? Jadi 1 kilo berapa, ibu? Yang merah 28 ribu, yang putih 40 ribu rupiah. 40 ribu, putih. Cabai keriting sekarang berapa? Penjualan 50 ribu rupiah. 50 ribu sekarang? Biasa harga berapa, ibu? Biasa kembali kembali masih 70 ribu. Kalau ini kan... Sudah turun 50 ribu. Cabai rawit? Cabai rawit kalau ini cabai kapal ini jual 50. 50 satu kilo? Biasa kembali. Bawang merah? Bawang merah 28 ribu. Ada di jual 28 ribu. 28 sampai 30 ribu. Banyak banyak, banyak banyak. Harga bumbu dapur jenis tomat juga turun. Kini harga tomat di pasar turun menjadi 5 ribu rupiah per kilogram, dari sebelumnya 8 ribu rupiah sampai 10 ribu rupiah per kilogram. Muhammad Syarul Suned melaporkan dari Ambon. Bawang merah. Bawang merah.